Pemirsa Pansus I DPRD Kota Jambi saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai ran perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Tahun 2022 Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Ketua Pansus I DPRD Kota Jambi berharap nantinya perda tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Sabtu 29 Oktober 2022 bertempat di kantor DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melalui Pansus I DPRD Kota Jambi sedang melakukan pembahasan ran perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Tahun 2022 Kota Jambi. Ketua Pansus I DPRD Kota Jambi Umar Paruk mengatakan bahwa saat ini ran perda Tata Ruang sedang dilakukan pembahasan mengenai Pasal 43. Dirinya menuturkan bahwa dalam ran perda Tata Ruang ini sangat menentukan arah Kota Jambi untuk kedepannya. Dalam pembahasan rapat Tata Ruang ini, dirinya memaparkan bahwa ada pembahasan mengenai pembangunan Tata Ruang, penanggulangan banjir, dan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap dengan adanya perda ini, kedepannya diharapkan pemerintah Kota Jambi dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Dikarenakan ini akan menentukan arah dan kebijakan Kota Jambi selanjutnya. Orang perda Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kota Jambi, kita sudah memasuki Pasal 43 pada hari ini. Mungkin kita akan berlanjut karena jumlah pasal itu kalau salah itu ada 109 pasal. Ini sangat penting untuk wajah Kota Jambi kedepannya. Makanya kami mungkin memang agak lambat dalam menyelesaikan Pasus ini, karena ini memang wajah Pasus juga sudah sepakat bahwa ini dapat dihati, karena ini sangat menentukan arah dan kebijakan Kota Jambi kedepannya. Yang menyakut, di situ ada masalah pembangunan, latar ruang, penanggungan banjir, penyediaan ruang terbuka hijau, jadi sangat penting ikan susi ke depannya.